Surveinya ada, anak abah itu surveinya 60% mencoblo sehidat, silahkan bedah oleh media surveinya. 3 November, sebenarnya dari minggu-minggu lalu cuman Kang Emilnya sibuk. Kami, Dewan Pimpinan Pusat, beserta jajaran Forkabi, siap memenangkan pasangan Rido, nomor urut 1, dan mudah-mudahan setelah hari ini, orang Betawi umumnya, dan Forkabi khususnya, faham. Kenapa kita memilih Rido? Karena secara emosional, pasangan Rido ini lebih tepat untuk kaum Betawi. Dan kami paham betul, Gubernur DKJ tegak lurus dengan pemerintah pusat. Itu poinnya, kenapa kita memilih pasangan Rido. Forkabi sendiri juga satu saja, kan beredar juga di luar sana, mungkin Forkabi mendukung pasangan lain di Jakarta atau bagaimana? Forkabi hanya satu, Forkabi di bawah Majelis Tinggi Bang Haji Nahrawi Ramli, dan saya kembali ketua umum. Kalau ada itu, Forkabi abal-abal. Itu yang tadi saya bilang, dan presentasinya paling 0, ya. Oke? Cukup? Kang Herta, Kang Herta. Mbak Benara dulu, tokoh. Terima kasih. Kami dari Forkabi, Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia, Yang sejak awal sudah mempelajari rekam jejak Kang Emil, kemudian juga rekam jejak Pak Suswono. Sehingga dari needs, dari kebutuhan kaum Betawi, maka Kang Emil dan Pak Suswono lah yang tepat menjadi pilihan kami. Dan hari ini kami juga sudah menyampaikan aspirasi kami kepada Kang Emil, Bang Emil sekarang dipanggilnya ya. Sudah menyampaikan aspirasi dan beliau sudah memperhatikan aspirasi kami. Insya Allah kita bergerak bersama-sama untuk nanti dapat meningkatkan harkat dan martabat kaum Betawi. Kira-kira itu. Ya, hari ini hari yang saya tunggu ya, dukungan secara tegas, secara kuat dari Forum Komunikasi Kaum Betawi Indonesia atau Forkabi. Ini yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua, Pak Isan, dan Pak Nahor Wilamli sebagai MPT, menunjukkan inilah Forkabi yang sebenarnya solid dan tentunya saya juga mendapatkan kehormatan sebagai anggota kehormatan Forkabi. Kalau salah satu anggotanya sedang butuh dukungan tentu keluarga besar harus mendukung kira-kira gitu ya. Nah itulah hal yang utama, saya sudah masuk sebagai keluarga besar Forkabi. Kemudian komitmen tentu semua untuk kepentingan masyarakat. Ingin mendirikan lembaga adat dalam bentuk perda, dana abadi, situs-situs gitu ya. Saya tambahi tadi dengan kurikulum berbasis budaya Betawi di sekolah-sekolah. Kemudian ditambahi dengan program arsitektur ya. Nanti gerbang-gerbang masuk kampung kita desain gerbang Betawi supaya ada visualnya. Kita ada dukungan, sebulan sekali ada festival kan, pasar malam. Itu untuk melestarikan budaya-budaya Betawi. Nah apalagi Bang Ali Sadikin juga sebagai gubernur terbaik Jakarta, kebetulan juga satu kampung dengan saya kan. Nah ditambahi tadi saya sampaikan, kalau yang dicari pengalaman pernah ngurus Jakarta, saya pernah ngurusin sebagai staf Ali Gubernur. Kalau yang dicari adalah calon yang pernah pengalaman ngurus masyarakat, ya apalagi. 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur kan. Kalau yang dicari pengalaman kota global, ya memang saya 7 tahun di luar meng-desain kota-kota global. Mudah-mudahan ya semua kamp jejak istilahnya Pak Naul Ramli, itu bisa disebarluaskan oleh anggota Forkabi dalam sisa waktu 3 minggu di kampung-kampung, di mana-mana dan lain sebagainya. Sehingga insya Allah pasangan Ridho bisa menang satu putaran. Amin, 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 amin. Jadi pendidikan karakter itu menambahi, bukan pendidikan menghafal ini itu lagi, ada ekstra kulikuler yang berbasis budaya kan, sehingga anak-anak sekolah bisa jago pantun, belajar palang pintu, pas Agustusan ngelenong gitu kan. Nah, jadi yang melestarikan tidak hanya sanggar-sanggar budaya, tapi juga sekolah-sekolah. Kemudian karakter sopan pada orang tua, tegas pada kemudorotan kan, ala-ala Betawi yang ekspresif, harus ada di sekolah-sekolah. Itu yang dimaksud. Kota boleh global, budaya lokal tetap menjadi kearifan lestari. Termasuk program BASISWA tadi kan ada jalur khusus yang... Memang itu adalah diskresi dari Gubernur nanti, khusus kaum Betawi, banyak curhatan, susah mendapatkan BASISWA. Nanti dengan 4KB kita hitung berapa banyak kaum Betawi yang anaknya kesusahan, sehingga kita dahulukan dengan program afirmasi. Ya, itu udah sering saya lakukan, itu semua yang saya lakukan ya, Bapak, Ibu, para media. Semua itu curhatan warga, bukan selalu inovasi saya. Pak, saya nggak bisa ke pusus mas, nggak bisa gerak, disabilitas, nggak ada yang jenguk, nggak ada yang nolongin. Udah disabilitas, dia sedih. Maka negara hadir, saya bilang, dalam bentuk negara melayani. Dalam bentuk, kalau kesehatan, dokter keliling. Dibayarin Gubernur, mereka yang susah, kita datangin kan begitu. Rumah yang rusak, kita benerin dengan program inovasi. Sekolah yang mahal, kita gratisin. Jadi, itulah, insya Allah dalam 5 tahun, banyak hal baik dipertahankan, tapi mohon izin banyak hal-hal baru juga akan dihadirkan. Oke ya? Kang, sedikit lagi satu menikapi, ini kan kemarin Kang juga sudah berkata Pak Jokowi, dan ini terbaru, Mas Hasmo dari Sekjur PDIP bilang, kalau sebenarnya ini langkah, apa ya, dibilangkan sih mentalitas kalah gitu. Karena elektabilitasnya, Kang Niela ini mungkin berada di bawah. Nah ini, kalau Kang Niela sendiri, bagaimana sih melihat itu? Kita bicara fakta ya. Kalau dibilang elektabilitas kalah, data dari mana? Mayoritas surveikan, kita menang. Berarti, argumen pertama sudah patah. Yang kedua, saya itu kan diundang. Kehormatan kalau mendatangi undangan dari Pak Prabowo, dari Pak Jokowi. Yang paling buruk itu justru adalah yang mengklaim, seolah-olah didukung, menyebarluaskan isu bahwa didukung, padahal tidak. Menurut saya itu yang mental kalah itu yang itu. Kalau saya datang itu bukan mental kalah, itu mental patriot, mental berbasis adab, menghadiri undangan orang tua, apalagi dua presiden. Saya kira itu argumentasinya. Satunya mungkin yang menclaim mendukung, didukung anak abah gitu ya? Kan tahu beda lagi. Kan surveinya ada. Anak abah itu surveinya 60% mencoblo, saya doang silakan bedah oleh media surveinya. Bukan klaim-klaim dari saya. Saya hanya membacakan hasil survei. Bahwa 60% pemilih Anies Baswedan terkonfirmasi memilih Ridho. Terima kasih telah menonton!